Hai guys, gue Wildan, dan di video kali ini gue akan mengajak kalian hunting foto makro saat malam hari untuk melihat fauna apa saja yang bisa kita jumpai di area ini. Berdasarkan aktivitasnya, fauna atau hewan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu fauna nocturnal dan fauna diurnal. Fauna diurnal adalah fauna yang lebih banyak menghabiskan aktivitasnya pada pagi dan siang hari. Kemudian fauna nocturnal adalah fauna yang banyak menghabiskan waktunya pada malam hari, atau pada saat hari mulai beranjak gelap. Dan kali ini kita ingin tahu apa aja sih fauna nocturnal yang bisa kita temui di area ini. Terutama pada kelas arahnit atau laba-laba, dan kelas insekta atau serangga. Nah udah, wuih. Aku mau tolong biar suruh biar saya ada. Isain apa? Iya, pengadil mau di sini. Itu yang benar-benar apa sih? Itu depan, saya selalu ambil di depan. Ini kayaknya dari ke atas. Oke guys, semoga sedikit agak susah dilihat. Tapi di sini ada membrasi D atau 3 hopper. Dia lagi istirahat, 2. Di sini. Kok dapet apa kok? Mayan lah. Selain fauna nocturnal, kita juga bisa menjumpai fauna-fauna diurnal. Seperti capung dan kupu-kupu yang sedang tertidur pulas di ranting atau dedaunan. Tembangin ah. Marah ya Bapak sekarang? Oke, jadi di light trapnya itu belum banyak ya. Cuman, tadi beberapa sempat ketemu kayak mantis fly. Itu lumayan susah dicari. Dan ini cuman kita nemu ke BSF. Like soldier fly. Sama kebanyakan dari belalang sih. Mengutip dari National Geographic bahwa serangga nocturnal atau serangga yang beraktivitas pada malam hari, seperti ngengat, menggunakan cahaya bulan sebagai navigasi atau petunjuk arah. Dan adanya sumber cahaya lain, seperti lampu, akan mengacaukan sistem navigasi mereka. Ada pula teori yang menyebutkan bahwa serangga tertarik oleh cahaya karena cahaya merupakan sumber panas pada malam hari. Nah, dua teori ini menjadi dasar menggunakan light trap sebagai metode untuk menarik serangga pada malam hari. Ini ada kubu-kubu sih. Dari Hesperide, kemudian banyak kecoa-kecoaan di sini. Ini ada apa ya? Ini ada kumbang. Ini ada RF juga di sini. RF tanah kita menyebutnya. Cuma ini kalau nggak salah. oh ya. oh ya.. Datang F tanah cuma nanti? Oh, aku nggak necesita orang-orang motor. Kalau kan, sekarang Healthедあっ, jatuh hingga ke tempat lain? Dari F tanah lebih tak belajar? Objek dari F tanah lebih masih bisa panjang�ing? Kalau udah, selesai menutupnya. Yang ada dari F tanah lebih lancang? Yang tiba sampai laut. Dari F tanah lebih sulit. Ya, jatuh, jatuh. Selain serangga-serangga yang sebelumnya kalian lihat, kami juga menjumpai beberapa jenis kumbang seperti Soldier Beetle dan Metallic Beetle. Kemudian dua jenis serangga lain dari keluarga Pompilide dan Vespide. Untuk laba-laba sendiri, kami menjumpai dua jenis laba-laba yang terlihat cukup mendominasi di area ini. Hari semakin malam dan kami memutuskan untuk menyudahi sesi hunting malam kali ini.